And make some love that, make some love that lies, lies, lies You can't hide, and make some love that lies, lies, lies Gini kan bermanfaat nih, jadi gak dibuang, tuh Nah, kan, kan jadi kitanya enak Pak Albert, gini sekarang dong, toiletnya ini Pak Albert, disiram Hah, toiletnya disiram? Lupa ya Jalin aja Aduh, Pak Albert lagi ngapain sih Pak Albert? Ini lagi metik-metik limbah kebun nih, lumayan kan Itu metik atau naro sih? Metik Buat apaan? Ini Tik, aduh si Hesti ribut aja Buat apaan sih Pak Albert? Nih, limbah-limbah industri begini, ini bisa saya manfaatkan menjadi sesuatu Jadi apa? Jadi hasil furniture nanti yang eco green gitu loh Tau gak cara bikinnya? Gak tau, saya mah ngumpulin aja dulu Ya, makanya saya akan kenalin sama orang yang udah bikin Dan udah keren banget lagi bikinannya Mana? Ini bikinannya nih Wow Ini yang saya kumpulin nih Iya tuh Tuh, iya iya Pak, berarti bisa nih dibikin beginian nih Tuh Bisa bikin jadi lampu, pajangan Oh ini yang saya kumpulin nih, tuh Oh iya Kenalin dong Orangnya lagi pergi lagi Tadi 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 itu siapa? Itu siapa ya? Baik Pak Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Baik Alhamdulillah Ini Pak Deddy Pak Deddy Dan anaknya juga sering manggil dia Deddy Oh iya, papah ya Ya, Deddy Silahkan Pak, berduduk Fred Deddy, silahkan duduk Ya, saya hidupkan boleh ya, biar keliatan Ini lampu kan? Iya Oh, coba-coba boleh dihidupkan? Oh, kirain dikasih nafas perbuatan, nyata di nyalain ruangnya Keren ya, bagus banget Wih, digawat Ucuk Ini, Pak Denny, ini bener-bener lampunya tuh cucok meong ya Cucok Cucok Keren banget ini Ya, ini dari bahan-bahan alam semua yang kita produksi Eko green lah ya, bisa dibilang ya Dari kayu-kayu gitu mas? Apa aja nih? Itu ada bambu, ada biji mahoni Biji mahoni mana? Ini biji mahoni Itu biji aslinya tadi Oh, yang tadi ini ya Ini ya? Oh, ini? Oh iya, pasti potong-potong Ternyata di dalam biji mahoni itu ada serat yang sangat bagus Jadi keren ya? Ada limbah kerang Iya, ini bagus ya, yang wayang ini Keren Keren Kalau yang di bawah itu apa, Pak? Nah, itu kebetulan juga kita memproduksi untuk ranting-ranting jati Jadi bekas-bekas kayu Oh, iya Kita ambil Tapi kita sentuh dengan sentuhan Indonesia Oh iya Ini biji mahoni loh, Pak Iya, itu biji mahoni Ini nih Ini awalnya ini Nih Ketika dipotong-potong jadi seperti ini Ternyata Di dalam seratnya ternyata berbeda-beda Bagus banget ya? Ini apa nih, Pak? Untuk hiasan dinding Hiasan dinding Keren Kita kombinasi dengan lidi Iya, iya, iya Ini bahan-bahannya dapat dari mana, Pak? Nungguin mahoni kering atau gimana, Pak? Banyak juga emang limbah-limbah yang kayak gini Iya Limbah mahoni kan dulu cuma banyak ada dipakai buat obat Oke Kalau direbus kan dia pahit Tapi ternyata di dalam biji mahoni itu Antara satu dengan ternyata ada batiknya Dan ini ternyata keunggulan Indonesia Nah ini konsep furniture-nya berarti etnik atau modern ya? Natural modern Natural modern, iya Ini semua furniture ya? Lampu, home decor ya Sama furniture bank stool juga ada Iya, kita juga pernah Ini udah berapa lama nih, Pak? Sudah jalan 16 tahun Udah jalan 16 tahun, berarti udah remaja ya, Pak Didi? Iya, sedikit remaja Baru puber lah, iya Dan pasarnya ternyata lebih banyak di luar Di luar malah Iya, betul Udah ekspor sampai kemana, Pak? Pasar terbesar di Eropa Eropa, ya? Iya, di Eropa Harapan kita juga Indonesia juga akan menikmati produk kita Harus dong, ini kan produk-produk dalam negeri Tapi ini ada juga ya lemari unik di Parepare Pemilik usahanya sampai mendapatkan omzet puluhan juta per bulannya Sebenernya seperti apa uniknya lemari tersebut? Kita lihat yang lain Modelnya unik Bentuknya tidak mengikuti lemari pada umumnya Namun karena keunikannya Produk Syahrani, warga kota Parepare, Sulawesi Selatan ini banyak peminatnya Lemari unik ini biasanya digunakan untuk perabot rumah tangga Seperti rak buku anak dan peralatan dapur Bisnis baru ini ia jalankan tahun 2016 Syahrani mempromosikan produknya dengan akun media sosialnya Dalam tiga bulan pertama, pesanannya Peminatnya datang dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan Perbulan, omsetnya mencapai puluhan juta rupiah Satu lemari dibanderol mulai dari 500 ribu hingga 2 juta rupiah Harganya berapaan? Berapaan? Modelnya beda-beda Iya Kalau kisaran table lamp, kita bertambah lempu meja Itu antara 350-500 Untuk yang tinggi-tinggi yang floor lamp Itu 750-1,5 juta Segini kali di bawah ya Pak Masih bicara soal karya-karya dari furniture ya Ini ada kuliah jurusan furniture dikendal Tidak dikenakan biaya alias gratis Dikendal Jawa Tengah akan dibangun sebuah politeknik industri furniture Dan untuk menarik minat para mahasiswa dalam bidang furniture Nantinya mereka akan dibebaskan dari biaya perkulian Alias gratis Mahasiswa justru akan mendapatkan beasiswa dan ikatan kerja dalam bidang furniture Apapun bidang studinya, teknik produksi, desain furniture, dan manajemen bisnis Hal ini diharapkan para lulusan bisa membawa industri furniture nasional lebih bersaing di tingkat global Betul Oh, keren Jadi ada workshopnya juga Ada, kita ada workshopnya juga Kalau mau ikut terlibat juga bisa Bisa Kalau mau lihat koleksinya dimana nih? Kita ada instagram di palemkrab.com Palemkrab.com Palemkrab Jogja Websitenya palemkrab.com Saya pamit dulu Terima kasih Bapak Deddy Terima kasih Pak Deddy Terima kasih banyak kamu Terima kasih Pak Deddy Bisa bikinin ini gak furniture? Buat rumahnya dia tuh, dia nangis teruk Mana coba? Sama nih kaya Pak Alberti, pelang nyakitannya nih Aduh, kasihan Iya, kasihan ya Bisa bikinin rumah? Pak, ini tuh lagi gak tenang Ini tuh harus di... Satu, dua, tiga Kamu bisa notice kucing saya? Mau furniture buat kucing? Ada, saya punya temen di Jepang Jadi desainer ini ya Dia membuat miniatur furniture untuk kucing kesayangan Samaan sama furniturenya dia Pak ternyata Ya ampun Ini adalah sebuah tempat berkumpulnya para desainer asal Jepang Okawa Kagu Dia membuat furniture mini yang bisa dipakai oleh kucing Ya ampun Soal kualitasnya gak usah khawatir Karena bahan-bahannya pun sama terbuat dari kayu pinus Nah Bentuk dan desainnya pun sama seperti yang dipakai oleh manusia Dan tersedia dalam dua ukuran Versi besar untuk anda Dan versi mini nya untuk kucing kesayangan Jadi bisa samaan sama kucing Bisa kembar Bisa kembar Bisa kembar Bisa kembar Ada, ada lima Eh, lima, enam, tujuh Tujuh, mati tiga Mati tiga, mati tiga, empat Anjing, kucing, bebek Anjing, lima Anjing, lima Kelinci, dua Senang binatang ya Senang binatang Anak-anak juga kan Iya, buat mainan gitu Buat mainan bocor-bocor Ini bisa dipiarang gak ya di rumah? Oh, dia mah Senang dipiarang Bisa, bisa Kalo ini kan lagi ngomongin soal furniture nih, Indah Di rumah tuh termasuk yang terlibat secara dalam dan detail gak sih mendekor rumah? Dekorasi rumah, iya lumayan Karena aku sama suamiku hobi hunting barang-barang antik Terus apa namanya, terus dari seluruh Indonesia Terus ada beberapa juga dari luar negeri Tapi kita lebih tertarik sama antik-antik Indonesia Kayak dari Jawa, dari Sumba, dari Papua Lucu, 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 lucu ya Apalagi sekarang rumah kan di Bali kan Iya Itu juga kebudayaan culture-nya di sana juga kental banget Bagus, bagus Mungkin ini bisa jadi inspirasi Kalo mau tambah-tambah furniture Yaitu bangku kayu elastis Mampuk Beberapa bangku yang dibuat oleh Scott Gleison Ini sangat elastis Meskipun berbahan dasar kayu Untuk produknya kali ini diberi nama Running Bones Series Yang bisa didapat dengan harga sekitar 3.000 dolar Atau 40 juta dong kalo 3.000 dolar 4 juta rupiah 40 juta, 40 juta dong kalo 3.000 dolar mah Desainer asal New York ini menggunakan bahan kayu pada umumnya Tapi dia punya cara yang unik dalam menyusun potongan-potongan tersebut Makanya jadinya kayak Kayak plafi Kayak lembek Dari kayu diduki kayak nyoy gitu kan Jadi ada nyoyan di setiap desainnya Tepon Dengar gak bunyi telfon? Saya ambil ini? Dengar gak? Gak ada Gak ada Telfonnya di sini Ada di juga telfonnya Oh iya iya Siapa yang ngepon? Iya Derita Kenapa? Ke pemandian air panas Ya gak ada sayang Di kebun aja deh ya Itu kan lumayan luas Ntar dibikinin deh ya pemandian air panas disitu ya Yaudah Oh buat kasih tau ke temen kamu Yaudah oke oke Yaudah Hah Derita tuh ada-ada aja Saya mau beli ban mandi ya Si Derita ponakan kesayangan saya Dia tuh suka aneh-aneh gitu Kata dia pengen pemandian air panas kayak di tengah hutan Ada gak? Setahu aku adanya Ada sih tapi di Jauh ya? Oh di luar kota Makanya aku mau beliin ban deh buat dia ya Yaudah Yaudah Hati-hati di jalan ya Terima kasih ya Sampai ketemu Bye Oke deh kalau gitu saya juga ini mau nemenin Indah dulu Lihat-lihatin nanti kita balik lagi deh Di segmen berikutnya ya Pagi-pagi Thank you